Oke mas bro sebelum kita lanjut videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, teman-teman akan gabung kedua grup yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024 Nah ini grupnya di telegram ya teman-teman Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti Nah ini adalah grup rekomendasi teman-teman, isinya adalah saham rekomendasi swing Seperti ini kita swing TP1 di Cepin, nah terus ada saham-saham yang ODT ya semi-semi gorengan tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang Nah disini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa, isilahnya ODT, ada Pegasnya ODT, SA juga ODT, seperti guys ya ini adalah bentuk rekomnya Nah selain grup itu, grup rekomendasi kita juga ada grup diskusi sudah seperti ini, jadi bisa tanya jawab Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di perusahaan sepanjang tahun 2024 Nah ini ada sekitar 174 saham, ini sudah kita update lagi teman-teman Nah soalnya ini adalah PJA, MEGA dan BJTMI guys ya, ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024 Nah teman-teman wajib punya XL ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman Nah contohnya ini NISP guys, nah ini yang terdekat lagi itu sekitar bulan April, NISP akan bagi dividen masih 5% yield Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman Nah kalau itu udah punya data ini tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing Oke kita lanjut ke video ini Selamat menikmati bro, kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan curcol aja guys ya Karena besok kita libur nih Sabtu Minggu Dan sesuai dengan judul ya, alasan saya nggak beli kripto atau trading investasi kripto Nah mungkin masalah yang saya alami ini mungkin nggak akan terjadi ke semua orang Atau mungkin teman-teman nggak akan alami masalah yang kayak saya ini Nah karena ini cuma curcol, jadi sebelum teman-teman komen negatif, teman-teman nonton videonya sampai akhir Nah ini dia alasan kenapa saya untuk saat ini nggak beli kripto Walaupun kripto ini lagi hype banget ya sekarang ya, naiknya tinggi Sebenernya saya itu pernah beli kripto, pernah saya trading ya waktu itu Jadi saya ceritain aja waktu ajaib ya Karena saya dulu punya aplikasi ajaib Saham, ajaib saham Nah waktu itu ajaib saham itu dia jual kripto juga disitu guys Nah ini jadi satu aplikasinya Jadi ajaib kita bisa beli saham sekaligus bisa beli kripto di satu aplikasi Waktu itu ajaib Nah tapi karena itu lemot, sering error, terus banyak di komplain oleh pelanggannya atau nasabahnya ajaib Termasuk saya juga waktu itu komplain karena waktu itu saya juga pakai ajaib Nah terus dia dipisah aplikasinya Jadi sekarang itu ajaib saham dan ajaib kripto itu lain Dipisah aplikasi guys Ya walaupun masih sama-sama ajaib juga Namanya ajaib sekuritas dan ajaib kripto kalau nggak salah ya Warnanya ungu kalau ajaib kripto Nah jadi waktu itu, waktu saya beli saham Saya coba beli bitcoin ya seperti itu sama beberapa koin-koin micin yang lain Jadi saya beli saham dan beli kripto waktu itu Nah jadi masalahnya itu setelah saya beli kripto guys Jadi masalahnya itu gini Bukan karena memang, oh kripto itu nggak ada underlayingnya Kripto ini dilarang oleh MUI haram bagi umat islam Itu bukan masalahnya Kalau ngomong masalah haram dan halal Itu bukan kapasitas saya guys Jadi masalahnya itu gini Waktu saya waktu itu beli kripto Itu saya jadi nggak ada waktu guys Nah masalah di kripto di saya Ya mungkin ini nggak akan terjadi ke teman-teman Ya mungkin teman-teman bisa nge-handle gitu ya Nah masalahnya itu adalah waktu Jadi kripto itu nggak ada waktunya Jadi 24 jam dia jalan terus Bahkan di 1 minggu jalan Jadi 7 hari x 24 jam Nah itu namanya kripto guys Udah kayak apa namanya Alpha Media aja guys Nah jadi terus aja jalan Nah itu dia yang jadi masalah Jadi waktu itu Waktu saya itu beli trading saham juga Atau investasi saham juga Kripto juga masuk Itu jadi nggak ada waktu Jadi malam-malam pas waktu Kita waktu buat keluarga Saya gitu ya Waktu saya itu harusnya Malam itu waktu buat keluarga Jadi nggak ada Nggak ada Karena kita harus mantengin kripto Dan kadang-kadang jam 12 malam Jam 1 malam saya tuh Bangun Yes Bangun Karena kripto itu kadang-kadang naiknya malam kan Turunnya malam gitu kan Nah kita udah masuk banyak Open posisi banyak Jadi nggak bisa tidur guys Itu sering waktu itu Udah open posisi banyak Kayak gitu Turun gitu ya Aduh jadi malam-malam Jadi nggak bisa tidur Jadi masalah saya Waktu buat keluarga itu Nggak ada Terus waktu tidur juga keganggu Dan yang paling parah Sabtu minggu Sabtu minggu itu kan Ya kadang-kadang kita kan Perlu jalan-jalan ya Namanya manusia gitu ya Sama keluarga juga kita perlu jalan-jalan Nah waktu saya masuk di kripto Itu Sabtu minggu Waktu jalan-jalan Saya tuh di komplain Nama bini guys Kamu itu Nemenin anak Jalan-jalan Kok main HP terus Nah padahal Saya tuh ngelihatin Chartnya kriptonya Gitu guys ya Kayak gitu guys Jadi itu masalahnya Jadi Malah Jadi saya nggak punya waktu Buat ngelakuin hal yang lain Dan yang masalah yang terakhir Ya Saya tuh jadi super introvert Waktu saya itu masuk Di saham aja Waktu 2018 Awal-awal itu kan Saya masuk di saham guys Saya beli saham gitu ya Karena dari tahun 2017 Si Saya udah kenal saham 2016-2017 Itu saya kenal saham Tapi beli pertama kali Itu Berani belinya itu 2018 Gitu ya Nah waktu itu aja Setelah saya kenal saham gitu ya Full time di saham gitu Saya jadi orang yang introvert Nah waktu Saya main kripto Juga Itu jadi introvert Extraordinary Jadi lebih Sama keluarga aja Nggak ada waktu Apalagi sama orang lain Gitu loh guys ya Sama tetangga Sama temen Jadi nggak Jadi kayak gitu guys Introvert extraordinary Dan itulah Masalahnya guys Jadi Masalah waktu aja Yang saya nggak bisa manage Tapi kalau Apa namanya Masalah yang lain Sebenernya nih Kalau Kayak kripto itu Nggak ada underlyingnya Ya itu bener Terus MUI juga masih Tanda tanya gitu guys Itu boleh atau enggak Tapi kalau saham kan Ada yang syariah gitu ya Sebetulnya Ya itu masalahnya Balik ke temen-temen semua Tapi kalau masalah di saya Itu kenapa Saya nggak beli kripto Itu karena timenya aja guys Yang saya nggak bisa ngatur Nah Coba aja Kita diskusi di kolom komentar Bagi temen-temen Yang trading di kripto juga Di saham juga Itu manage waktunya gimana Gitu ya Coba di Kasih tau saya gitu ya guys Siapa tau nanti Kalau misalnya Cara yang dikasih temen-temen tuh bagus Mungkin saya bisa nih Masuk lagi Di kripto Sebenernya pengen banget sih Saya beli kripto lagi Gitu ya Saya beli kripto lagi Saya pengen lagi Pengen juga Karena melihat Kenaikannya yang Naik Kenceng-kenceng gitu ya Kripto Untuk saat ini Jadi pengen Memanfaatin situasi Tapi ya Saya menahan itu Karena kalau saya udah Masuk lagi disitu Otomatis saya dikomplein lagi Gitu ya Sama keluarga Oke guys Mungkin itu aja Kis ya Curcol kali ini Ya Ya mungkin Masalah ini Gak akan terjadi Ke temen-temen semua Dan saya curhat aja Jadi Gak mau ngejelekin Trader kripto Trader saham ya Semuanya Ya terserah aja Gitu ya Yang penting Temen-temen itu Nyaman gitu Yang temen-temen itu Bisa ngasuhin profit Ya wih Lakuin aja Jangan saling menghina Sobat itu guys ya Oke mungkin itu aja Sampai jumpa di video berikutnya